selamat siang semuanya baik lagi teman-teman sekarang kita lagi ada di jahat raya munjul adiasa kali ini kita bakal bantu update mengenai progres perbaikan jalan soalnya lumayan banyak teman-teman yang minta bang coba di update mengenai perbaikan jalan yang ada di jahat raya munjul adiasa tepatnya di cileles kita bakal mengupdate perkembangan perbaikan jalan untuk teman-teman yang mau ke maja ataupun mau ke podomoro tenjo keluar dari exit tol bala raja timur teman-teman bisa melewati jalan ini ya biasa kan kalau misalkan teman-teman keluar dari bala raja timur biasanya lewat kesini teman-teman nah disini ada perbaikan jalan nah titiknya dari sini ya update perbaikan jalan untuk perhari ini ya tanggal 25 agustus teman-teman nah yang mengarah kesana itu mengarah ke tiga raksa mengarah ke bala raja timur kalau misalkan ke arah sini tembusnya ke adiasa maja dan stasiun tiga raksa teman-teman jadi disini nih mulai titiknya perbaikan jalan sampai dengan ke depan jadi kita bakal mengupdate perbaikan jalan akses jalan disini sebelah kiri dan disebelah kanan sudah proses pembetonan ya nah cuman di bagian sini ini untuk perbaikan menhul nih nih untuk teman-teman nih yang melewati jalan ini hati-hati ya kalau malam-malam kan disini minim penerangan teman-teman biarin lewat lewat dulu dia nah nah teman-teman kalau misalkan teman-teman bawa motor ataupun bawa mobil malam-malam pas melewati jalan ini harap hati-hati karena di bagian sini lagi ada perbaikan untuk main hull teman-teman atau jaringan kabel di bawah lumayan banyak teman-teman ini masih belum ditutup proses pengecoran jadi kalau misalkan lewat kesini harus ekstra waspada karena disini penerangannya lumayan minim teman-teman tapi gak tau sih itu lampunya udah dipasang ya soalnya bang air juga kesini udah lama teman-teman udah gak lewat jalan ini kalau malem ya jadi gak tau disini penerangannya udah dibenerin atau enggak perbaikan jalannya sudah dibeton dan sudah bisa dilewatin untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 jalur sebelah kanan ataupun yang ada di sebelah kiri teman-teman nah sebenarnya titik perbaikan jalannya itu gak terlalu panjang ya cuman sampai sini aja nih ini titik ujung perbaikan jalan sampai dengan ke depan ya kalau kita lihat apa luas atau panjang jalan ini gak sampai 1 kilo teman-teman paling 500 meter tetap berapa itu ya nah mengenai perbaikan jalan yang ada di jalan raya Cileles jalan raya Munjul Adiyasa perbaikan jalannya sudah selesai teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman yang mau melewati jalan ini mengarah ke Adiyasa majak bisa teman-teman tapi ini ada ada catatan kalau misalkan teman-teman pengen ke kota Putnamoro Tenjo nah di depan lagi ada perbaikan jalan lagi nanti kita tunjukin nih dimana titik perbaikan jalannya jadi kalau misalkan teman-teman keluar dari Exitol Balaraja Timur pengen ke Majak bisa pengen ke Adiyasa bisa tapi kalau misalkan teman-teman pengen ke kota Putnamoro Tenjo teman-teman kalau misalkan teman-teman gak mau melewati perbaikan jalan teman-teman bisa nyari jalan lain tapi kalau misalkan teman-teman yang mau ngantri gitu ya mau bergantian tetap bisa melewati jalan yang lagi diperbaiki nah sebenarnya kalau kita lihat kondisi jalan yang belum diperbaiki ini jalannya ada masih ada yang masih berlubang gitu ya misalnya yang ada di depan kita nih ini di bagian sini kan lumayan tuh lumayan bergul ada ya mulai udah mulai harus dibenerin sih nah yang kalau yang ini sampai ke depan pengacoran jalannya udah teman-teman udah dibenerin akses jalannya nah tinggal yang ini sampai ke depan teman-teman jalan yang ada di bagian sini akses jalan atau perbaikan jalannya sudah selesai sudah dicor jadi kalau misalkan teman-teman melewati jalan ini aman nanti di depan ada perbaikan jalan lagi ya angin kenceng banget lumayan kenceng termasuk jalan yang disini juga nih sebelumnya disini jalannya rusak ya dan sekarang jalannya udah diperbaiki dan kalau kita lihat ya ini jalannya gak begitu lebar juga sih dan dimana kalau misalkan jalan ini nantinya bakal berfungsi bakal rame banget disini soalnya kan disini nanti ada exit tol lego exit tol cileles ya exit tol cileles kawasan industri sama banyak-banyak perumahan disini jadi kalau kita lihat kondisi jalannya sih kemungkinan dilebarin jalannya nah termasuk jalan yang ini juga sudah dibenerin sudah dicor sebelumnya disini rusak lumayan parah jalannya kalau yang disini sudah dilebarin jalannya sudah dilebarin yang masih belum dilebarin itu jalannya belum dibenerin ya itu apaan tuh yang nah teman-teman di depan ada pertigaan di depan ada pertigaan ke kanan itu ke adiasa ke maja kita ambil ke kiri mengarah ke stasiun tiga raksa ataupun mengarah ke kota Podomoro Tenjo nah ini lagi mengantri nih ada perbaikan jalan di depan nah di depan sini lagi ada perbaikan jalan nah teman-teman kita belok ke kiri ya nah disini kan bisa dilihat nih kondisi jalannya kan banyak yang retak-retak gini ya tuh nah di bagian sini lagi ada perbaikan jalan ini jalan terusan ke stasiun tiga raksa nanti tembusnya di puri delta tiga raksa sama kota Podomoro nah di bagian sini lagi di lubang-lubangin ya lagi ada perbaikan jalan di bagian jalan sini teman-teman kemungkinan kalau udah dibongkar semua bisa ditutup total mungkin atau memang bergantiannya ada sebelah-sebelahan ini akses jalan mengarah ke stasiun tiga raksa lagi ada lagi ada perbaikan jalan nah disini nih ada perbaikan jalan tuh mohon maaf ada perbaikan jalan lagi di lubangin mau dibongkar nah dari sini sampai dengan ke stasiun tiga raksa sebagian sudah diperbaiki jalannya tapi ada masih ada beberapa yang masih masih perlu diperbaiki juga ya nih contohnya yang ada di depan nah contohnya yang disini nih oh udah diuruk nih disini lumayan dalam nih biasanya nah ini kita sudah sampai di area stasiun tiga raksa nah kita sudah masuk area stasiun tiga raksa ya di sebelah kiri ini adalah stasiun tiga raksa dan dari sini sampai dengan ke depan jalannya sudah diperbaiki teman-teman jadi terima kasih banyak yang sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat teman-teman teman-teman yang mau lewat ke sini bisa sebenarnya cuman kalau ada perbaikan jalan teman-teman harus bergantian ya jadi terima kasih see you the next video teman-teman